Pokemon yang sama ternyata Pokemon yang sama Oh enggak sorry 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 salah ya Lord itu yang kanan sorry guys Lord yang kanan tuh kalian lihat anjir salah salah aku salah ya ternyata Lord itu yang kanan kalian lihat coba dia ada Mega Rayquaza ada Mega Diancy ada Primal Kyogre ada Peggy dia tidak punya emang Oke, selamat datang di channel Lampas Gaming, channel free plan yang rajin menampung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server global ya. Ada server global pocket incoming. Wih, ada fortune gate. Ini ya untuk shiny mega gengar nih. Udah rilis ya, udah rilis. Ini kalau kalian mau ambil untuk menyempurnakan tim boss kalian gitu. Kalau kalian misalkan nanya gitu, bang kalau misalkan ya. Aku sekarang kan kalah nih bang sama tim mega diansi sama-sama F2P gitu. Aku mau ambil shiny mega gengar nanti bakal bisa menang gak ya? Nah itu aku gak tau ya coba ya. Aku gak tau, aku belum tau ini bakalan kayak apa nanti Pokemonnya. Oke, nah di video kali ini aku bakal ngeliatin ke kalian. Ini aku ada di akunnya Easy ya. Ini F2P. Dia punya 2 SS ya. Salah satu F2P Legend ini. Salah satu F2P Legend. Tapi dia masih belum punya DPS. Belum punya DPS. Makanya kalau aku sih mending ambil SMT gak sih? Kalau aku mending SMT. Kalau jadi Easy ya, mungkin ambil SMT. Karena kalau masih mau nungguin shiny mega galadis sama Zinta itu masih kelamaan. Cuman nanti kalau ambil SMT, itu harus bintang 8 kan ya. Nanti cukup sih sebenarnya ini ya. Cukup ini bisa dapet 5 kan ya. Dapet 5, SMT ranking 3 gitu udah bintang 8. Nah, tapi nanti di shiny mega galadis sama Zamazenta gak bisa ngambil. Ya, itu sih. Kalau misalkan sabar, mending bertahan aja sih ya. Bertahan aja pake 3 Pokemon ini gitu. PG, Mega Diancy sama Cerneas. Nah, nanti yang lain itu di Easy nya itu adalah Zamazenta, shiny mega galadis gitu. Sambil nabung lagi. Karena aku tau sih si Easy ini nabungnya kuat banget. Dan mainnya juga bener gitu. Tapi aku gak tau sih dia pengen ngambil itu atau enggak gitu. Sepertinya bisa juga Necrozma sama Mew Origin gitu. Bisa diisi itu. Tapi aku kayak lebih prefer ke shiny mega galadis sama si Zamazenta. Jadi nanti satunya itu bisa diisi pake antara Zajian gitu ya. Buat nemenin si Zamazenta nya. Kalau enggak karena shiny mega galadis itu bisa diisi sama entah itu shiny mega galadis atau misalkan diisi pake Mew Origin juga gak apa-apa. Atau Mew Origin bisa nge-carry, eh bisa nge-carry psychic kan bisa nge-carry shiny mega galadisnya gitu. Oke, tapi kayak sayang kan karena cuma pake satu psychic ya bisa pake selebi aja gitu. Jadi ini Zamazenta shiny mega galadis atau Necrozma Mew Origin shiny mega galadis. Nah gitu bisa tuh. Necrozma, Mew Origin, shiny mega galadis bisa. Soalnya kalau bisa dibilang Mew Origin itu tank paling, bukan tank sih ya. Dia support yang bisa nahan dan ngeselin banget. Zamazenta itu tank paling bagus ya. Tetep tank paling bagus Zamazenta. Ini anjir. Loh, 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 wait, 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 wait. Ini easy menang lawan JT Gaming guys. Kita coba lihat ya. Dia menangnya berkali-kali dong. Ntar, 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 ntar. Kita coba lihat ya. Ini JT Gaming. JT Gaming itu kayaknya aku tau deh. Easy menang lawan JT Gaming berkali-kali lagi. Ini aku gak tau easy yang diserang atau oh JT Gaming yang nyerang. Anjai, padahal JT Gaming pake ini loh. JT Gaming pake apa namanya? Skin Mega Rayquaza. Anjai, pake skin Mega Rayquaza kalah. Pake Pokemon, Pokemon apa namanya nih? Water ya. Pake Water, Ice Green Ninja, dan ini. Anjir. Ini easy menang berkali-kali lagi. Kayaknya easy bisa deh. Menurutku ya, easy bisa deh. Nunggu sampe Zama Zenta sama Shiny Mega Galade. Karena menurutku itu yang paling worth untuk dibuil nanti. Jadi langsung naikin Shiny Mega Galade-nya itu ke bintang 11. Kayaknya easy kuat sih. Langsung naikin Shiny Mega Galade ke bintang 11 kan. Terus habis itu Zama Zenta-nya itu bintang 4 dulu gak apa-apa. Kan bertahap ya. Nanti bisa ke bintang 8 sampai bintang 11. Karena Zama Zenta bintang 11, sumpah. Tebel banget. Oke. Pukul bang. Pukul gila langsung mati semua. Itu Pokemon-nya itu DPS-nya udah hampir mati. Wah, JT Gaming ini YouTuber juga kan. Kalau gak salah ya. YouTuber atau Facebooker aku gak tau. Soalnya dia kayaknya di Facebook gitu deh. Kalau gak salah aku di-kick sama dia dari Facebooknya. Kalau gak salah. Oke, nice. Wah. Wih, nice banget. Nice banget. Kalau kalah wajar ya. Yoveltal-nya ini karena bintang 4. Nah, aku cuma gak tau nih line-up-nya JT Gaming ini kayak mana gitu. Dia bintang 11 semua atau apa. Tapi Mega Rayquaza-nya itu gak Z-move ya. Primal Kayogernya gak Z-move. Jadi ya, dia sebenarnya player Soso ya. Soso itu ya bagus sih. Dia punya 3 SS ya. Punya 3 ya. 3 Pokemon SS gak sih? Oh, gak ada itu co. Gak ada PG ya. Gak ada PG. Cuma 2. Eh, tadi Diancy apa Mega Diancy? Kayaknya Diancy doang ya. Cuma 2 ya. Berarti dia cuma punya 2 Pokemon SS. Punya 2 Pokemon. Sama ini sebenarnya ya. Sama punya 2 SS. Cuma aku gak tau JT Gaming VIP gak ya. Nanti abis ini aku liatin deh ya. Nanti abis ini aku liatin. Pokemon-nya kayak gimana tuh. Mati Mega Rayquazanya. Setinggal Primal Kayogernya doang. Masih ada Time Mark dari si Celebi. Tapi karena masih ada Our Queen ya. Mega Diancy. Masih ada Our Queen Mega Diancy. Sama Our King Primal Grodon. Ini udah gak bakal bisa tembus co. PK mau nembus wallnya Mega Diancy. Ngotot ya. Matinya sama Saber co. Sabernya Mega Diancy. Kayaknya ini. Wah apa nih? Boogie Man. Wah anjir. CP-nya 6 juta. Anjir lawan Lord men... Kalah, kalah, kalah semua nih. Kalah nih. Lawan Lord. Ini menang co. Ini lawan Lord menang co. Lawan Suhi. Ini lawan 6,2 juta loh. Easy CP-nya berapa sih? CP-nya 4,4 juta. Ntar aku penasaran sama... Oh kan lihat disini bisa bang. Di arena dia ada di ranking 19 ya. Si Easy ya. Kita lihat JT Gaming. Oh gak kelihatan nih. JT Gaming. Nih Boogie Man ada disini. JT Gaming di bawah tuh. Wai ntar. Kita coba lihat ranking JT Gaming. Nah ini JT Gaming ada di ranking 28. Dia VIP 12. VIP 12 ya. Kalah sama VIP 0. Oke dia pake Mega Rayquaza sama Primal Kyogre. Bentar lagi mungkin jadi Mega Diancy-nya. Tapi gak tau ya. Nanti kita lihat aja coba. Oke nah disini aku penasaran lagi dia tadi menang lawan ini nih. Lawan JT Gaming udah 100% menang ya. Dia diserang terus sama JT Gaming gak tembus-tembus co. Oke kita coba lihat dia lawan Lord ya. Jadi ini CP-nya 6,2 juta. 6,2 juta gede lah. Aku aja 7,1. 3 SS ya. Berarti dia harusnya punya paling gak 2 SS ya. 2 SS atau lebih lah. Ntar kita lihat. Kayaknya dia punya 2 SS atau lebih. PG. Mega Diancy. Sama yang diterbangin tadi siapa? Dia punya 2 ya berarti ya. Punya 2 SS. 2 Pokemon SS. Oke 6,6 juta bisa menang easy. Tapi ini sama ya. Pokemonnya sama ternyata. Pokemonnya sama. Oh enggak. Sorry, sorry, sorry. Salah ya. Lord itu yang kanan. Sorry guys. Lord yang kanan. Tuh kalian lihat. Anjir. Salah, salah. Aku salah ya. Ternyata Lord itu yang kanan. Kalian lihat co. Dia ada Mega Rayquaza. Ada Mega Diancy. Ada Primal Kayogar. Ada PG. Dia punya 4 Pokemon SS ya. Di bantai sama easy dong. Nah ini bukan si Lord yang nyerang ya. Tapi ini easy yang nyerang Lord. Oke nah disini si Lordnya itu kalah dong. Loh kok bisa ya. Bentar. Dia punya 4 Pokemon SS cok. Ini kayak impianku besok cok. Punya 4 Pokemon SS. Kok bisa kalah. Ini Primal Kayogernya udah mati ya. Primal Kayogernya udah mati duluan. Gara-gara Mega Diancy. Udah jelas. Oke yang pertama ya. Yang pertama. PG-nya pasti lebih kuat. PG-nya easy. Karena ada Vick Tini. Oke ya itu. Vick semuanya setuju. Sudah. Tapi di luar itu. Dia punya Mega Rayquaza. Punya. Primal Kayogernya. Oke. Tapi Mega Rayquaza sama Primal Kayogernya. Mega Rayquaza kalau udah gak Z-move. Memang jelek ya. Mega Rayquaza memang jelek. Apalagi kalau gak Z-move. Kalau Primal Kayogernya itu tadi bisa langsung mati coba. Kayaknya Primal Kayogernya sekarang kalau cuma bawa Manapi gitu. Misalkan ya gak bawa Celebi. Tetep B aja ya. So-so. Jadinya B aja gitu. Oke ini udah jelas ya. PG-nya kalah. PG Vick Tini sama PG non-Vick Tini jelas menang PG Vick Tini. Oke. Mega Diancy-nya udah mati juga. Oke. Mega Diancy-nya mati. Ini tinggal nunggu Cerneas-nya itu. Nice. Nge-heal lagi. Nge-heal lagi. Mega Diancy-nya ultimate. Kena Saber sekali mati itu. Si PG-nya ya. PG-nya harusnya kena Saber sekali mati. Kena ultimate malah. Oke. Tapi dia masih ada possession-nya si Cerneas ya. Masih ada possession-nya Cerneas. Nah itu kena Saber. Dua kali ya. Kena Saber dua kali baru mati. Oke. Light Saber-nya Mega Diancy tak ada lawan. Tuh kalian bisa lihat ya. Di depannya Mega Diancy kayak ada pedang dari Diamond gitu ya. Dia kayak membawa pedang dari Diamond gitu. Pedangnya tipis banget gitu ya. Easy. F2P versus 4 Pokemon SS Lord. Aku gak tau Lord ini. Dia VIP berapa. Kita coba lihat ya. Lord. 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 Nah ini ya. Lord. Dia VIP 12 juga. VIP 12 tapi dia punya 4 Pokemon SS ya. Dia punya 4 Pokemon SS. Gila. Malah mati. Oke itu aja ya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke aku cukupin sampai sini. Kalau kalian suka dengan video klik like share. Kalau kalian suka dengan gaming seperti ini. Jangan lupa subscribe. Oke thanks for watching. See you on next video. Salam Mampos Gaming. Bye.